Bupati Tanjung Jabung Timur bersama sejumlah pejabat dari dinas dan lembaga terkait. Kami sepagi melakukan inspeksi mendadak ke pasar tradisional. Sidak ini dilakukan guna mengecek stok dan harga bahan kebutuhan pokok yang dijual. Para pedagang menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Sejumlah pasar tradisional di Tanjung Jabung Timur khususnya di Muara Sabak. Di sidak Bupati Tanjung Jabung Timur Romy Haryanto bersama sejumlah pejabat dinas terkait. Sidak ini dalam rangka memantau langsung harga bahan pokok di pasar menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Dalam inspeksi mendadak ini, Bupati Tanjung Jabung Timur Romy Haryanto meminta para pedagang di pasar tradisional Talang Babat, kecamatan Muara Sabak Barat agar tidak seenaknya menaikan harga barang menjelang lebaran. Romy meminta kenaikan harga dilakukan dengan batas sewajarnya dan jangan melebihi head yang telah ditetapkan. Menurut Romy, saat ini kenaikan harga untuk beberapa bahan kebutuhan pokok masih dalam kategori wajar. Ia berharap kondisi ini dapat bertahan hingga lebaran nanti, termasuk ketaatan para pedagang menjual barang yang bermutu dan berkualitas baik. Pemantauan setelah 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 pangan, harga-harga di pasar-pasar kita masih relatif keman, yang sama terjadi penaikan, tapi sangat tidak sendimikan. Dan seolah-olah kita akan update terus harga per hari pemantauan di semua pasar di Kabupaten Bajar. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabong Timur, Harga daging sapi murni pada saat ini masih dikisaran Rp130.000 per kilogramnya. Daging ayam potong Rp35.000 per kilogram, telur ayam ras Rp1.500 per butir, ikan nila Rp35.000 per kilogram, bawang merah Rp25.000 per kilogram, bawang putih Rp20.000 per kilogram, cabai merah Rp30.000 per kilogram, dan cabai hijau Rp25.000 per kilogram. Eko Wijaya, Jek TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!